selanjutnya kita akan membahas tentang basidiomycotina kita mulai dari ciri-ciri jamur basidiomycotina ciri tubuhnya multiseluler dan biasanya makroskopis memiliki hiva bersekat atau asenositik hiva vegetatif berinti 1 dan hiva generatif berinti 2 secara hidupnya ada yang saprofit misalnya saprofit pada serasa daun, merang padi, atau batang pohon yang sudah mati serta ada yang parasit pada tumbuhan dan manusia mempunyai badan buah yang disebut basidiocarp yaitu tempat membentukkan basidium bentuk basidiocarp bermacam-macam misalnya berbentuk payung, kuping, dan setengah lingkaran spora terbentuk dalam basidium berikut ini merupakan struktur tubuh dari jamur basidiomycotina pada umumnya, tubuh buah basidiomycotina mempunyai bagian-bagian berikut seperti tudung atau pileus merupakan bagian yang di bagian bawahnya mengandung bilah-bilah pada jamur muda, pileus dibungkus oleh selaput pileum universale dan menjelang dewasa, pembungkus tersebut akan pecah selanjutnya ada bilah atau lamella merupakan bagian di bawah tudung berbentuk telayan selanjutnya ada tangkai tubuh buah atau stipe merupakan masa miselium yang sangat kompak dan tumbuh tegak menopang tudung selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi jamur basidiomycotina diawali dengan miselium haploid yang berbeda jenis kelamin melakukan proses plasmogami hasil plasmogami terbentuklah miselium dikaryotik bentuk miselium dikaryotik tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan miselium induk haploid melalui dukungan lingkungan seperti hujan atau perubahan suhu akan menginduksi miselium dikaryotik untuk membentuk badan yang padat yang berkembang membentuk basidiokab dalam hal ini adalah jamur mushroom selanjutnya tepian bilah basidiokab dilapisi sel-sel dikaryotik yang disebut basidiya fase selanjutnya adalah karyogami karyogami di setiap basidio menghasilkan nukleus diploid yang dilanjutkan dengan proses meiosis setiap nukleus diploid menghasilkan 4 nukleus haploid masing-masing berkembang menjadi basidiospora saat matang, basidiospora akan dilepas dan disebar oleh angin pada kondisi yang sesuai basidiospora berkecambah dan tumbuh menjadi miselium haploid yang pendek selanjutnya adalah peranan basidio mikotina yang pertama ada vulvariella vulvacea atau jamur merang jamur ini biasa digunakan sebagai bahan makanan jamur ini ditanam pada media yang mengandung banyak selulosa misalnya merang padi dan mempunyai kelembapan yang tinggi selanjutnya auricularia politrica atau jamur kuping biasanya digunakan sebagai bahan makanan bentuknya seperti telinga, kenyal, warnanya coklat kehitaman dan hidup pada kayu yang lapuk pleurotus ostreatus atau jamur tiram juga digunakan sebagai bahan makanan jamur ini sering dibudidayakan dengan media serbu kayu atau bahan yang mengandung banyak lignin dan selulosa amanita kaisoria atau jamur kaisar biasa digunakan sebagai bahan makanan amanita valoides dan amanita muskaria dapat digunakan sebagai bahan penghasil racun lalat iksubastidium vecans merupakan parasit pada tanaman teh ustilagus citaminea atau jamur smut parasit pada tanaman tebu dan jagung ustilagus citaminea graminis atau jamur karat parasit pada tumbuhan graminae ustilagus citaminea aracidis jamur karat kacang parasit pada tumbuhan kacang dan uterma aplantum atau jamur kayu sebagai bahan obat-obatan tubuh buahnya berbentuk sengalingkaran seperti kipas dan keras selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelompok jamur deuteromycotina kita bahas mulai dari ciri-ciri jamur deuteromycotina memiliki infabri sekat atau osanositik dan dinding salnya dari zat kitin jarang membentuk tubuh buah dan berukuran mikroskopis hidup sebagai saprofit atau parasit reproduksi seksualnya belum diketahui jadi semua jenis fungi yang sudah dapat diidentifikasi tetapi belum diketahui cara reproduksi seksualnya akan dikelompokkan dalam deuteromycotina berikut ini merupakan contoh dari spesies jamur kelompok deuteromycotina dan berikut ini merupakan struktur tubuh dari jamur deuteromycotina selanjutnya adalah reproduksi jamur deuteromycotina reproduksi aksesual jamur ini dengan cara menghasilkan konidia blastospora membentuk tunas dan artospora membentuk spora dengan benang hivah cara reproduksi seksualnya belum diketahui sehingga dinamakan fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna apabila telah ditemukan cara reproduksi seksualnya fungi tersebut dapat digolongkan dalam divisi yang sesuai dengan cara reproduksi seksualnya contoh jamur kelompok deuteromycotina yang memiliki artospora adalah kokidioides contoh jamur deuteromycotina yang memiliki klamidospora dengan blastospora adalah kandida contoh jamur deuteromycotina contoh jamur deuteromycotina yang memiliki vialuspora yang berasal dari kondidiospora adalah aspergillus contoh jamur deuteromycotina yang memiliki makrokonidia yang berasal dari mikrokonidia adalah mikrosporum dan jamur deuteromycotina yang memiliki vialuspora adalah ulucladium berikut ini adalah contoh siklus hidup dari kokidioides selamat menikmati selamat menikmati peranan jamur deuteromycotina sinial versi color mengakibatkan penyakit pano pada manusia epithermofiton epithermofiton flokosum mampu mengakibatkan penyakit keke atlet pada manusia melihat epithermofiton epithermofiton mampu mengakibatkan penyakit cooling rimwar pada manusia epithermofiton epithermofiton halminthosporium epithermofiton epithermofiton melihat parasit berusak kecambah atau menyerang tanaman budidaya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!